Kami bersyukur Bapak segala suatu yang baik datangnya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Terima kasih untuk waktu-waktu yang begitu indah dan berharga yang Tuhan anugerahkan buat kami. Mari kita berdoa bersama-sama ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapak kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapak yang baik, berikanlah kami pada hari ini rejeki yang menjadi bagian kami secukupnya. Cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa, murid Kristus, dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak untuk rejeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama. Setelah serempak dan serentak, kita akan mengemakan Masmur 91. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakannya, akan memakan buahnya. Dengan suara yang keras dari tempat kita masing-masing. Dua, tiga. Masmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, dan kubu pertahananku. Alahku yang ku percayai, sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari cerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Tuhan akan menundungi aku. Di bawah sayapnya, aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan, ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku, tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Terhadap panah yang terbang di waktu siang. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu orang rembah di sisiku, dan sepuluh ribu di sebelah kananku. Tetapi, itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi. Telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka, tidak akan menimpa aku. Dan tula tidak akan mendekat kepada kemaku. Sebab malekat-malekat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malekat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya. Supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku lakai. Aku akan menginjau anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan melukutkan aku. Tuhan akan membentengi aku. Sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan melukutkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku. Dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba, ya Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Pakai hambamu, Ibu Pendeta, Anak Istanti, Rahayu. Untuk menyampaikan isi hatimu kepada setiap kami. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan. Angkat jempolnya ke depan dan katakan amin tiga kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semangat pagi. Iya, semuanya semangat pagi. Senang sekali hari ini selasa 26 September 2023. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang dicintai Tuhan dan mencintai Tuhan. Hari ini kembali kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta, Hana Istanti Rahayu. Silahkan Bu Jim, waktu dan tempat untuk Ibu Jim. Ya, terima kasih untuk waktu dan tempat yang sudah diberikan. Selamat pagi. Selamat beribadah untuk yang ada di Amerika. Dan selamat sore untuk yang ada di Indonesia. Pada hari ini kita akan mau belajar bersama-sama satu tema. Jangan berjalan jika Tuhan tidak menyertai. Saudara, ayat ini diambil dalam peluaran 33.14 Yang dimana Musa berkata, Bila kau tidak bersertaku, aku tidak mau berjalan. Saudara, pada satu saat berfirman Tuhan pada Musa. Pergilah berjalan dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah ku janjikan dengan sumpah kepada Abraham, Isa, Yaakub. Keluaran 33, ayat 1. Kepada keturunan-Mu lah akan kuberikan negeri ini. Ayat 2. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Dan menghalau orang kanaan, orang amuri, orang het, orang peris, orang hewi, dan orang yibus. Saudara, untuk mendapatkan suatu negeri yang diberikan itu, Musa harus berjalan dan menghadapi banyak tantangan. Saudara, kadang-kadang kita untuk mendapatkan berkat Tuhan, saudara, kita juga dihadapan pada tantangan. Kita lihat bagaimana Yusuf sebagai orang kedua di Mesir yang dijanjikan Tuhan, dia menghadapi banyak tantangan. Abraham untuk menjadikan dia mempunyai seorang anak, dia menghadapi banyak tantangan, saudara. Karena hidup ini adalah persoalan. Tetapi harus kita kalahkan karena kita diberikan satu roh pemenang yang Tuhan berikan. Bahwa kamu adalah umat pemenang. Saudara, kita lihat bangsa Israel di pimpin Musa mengalami banyak tantangan. Untuk menepati janjinya Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, jangan takut, aku mengutus malaikat. Jadi Tuhan, meskipun ada tantangan, tapi Tuhan selalu melibatkan malaikat yang berjalan di depan kita, menghadapi segala tantangan-tantangan yang akan kita hadap. Ada malaikat-malaikat Tuhan yang menyertai kita. Jadi kita tidak usah takut. Saudara, kalau tidak ada tantangan, tidak ada mujizat. Tidak ada tantangan, tidak ada mujizat. Jadi kalau mau terima mujizat, harus lewati tantangan. Saudara, kita lihat. Apa tantangan yang di pertama? Tantangan pertama, dia harus menghalau orang kanaan. Saudara, ham, anak Nuh yang tidak menutupi orat papanya. Ham, orang kanaan ini, orang yang ganas dan dikutuk oleh ayahnya. Itu yang dihadap. Yang kedua, dikatakan orang Amuri. Cicitnya Nuh. Orang yang tinggi, beringas, pengembara, mempunyai kuasa, sampai ikut membangun babel. Yang ketiga, orang Hed, dikatakan. Orang Hed ini juga cicitnya Nuh, anak ham, yang sadis. Maka Tuhan bilang, jangan kawin dengan orang Hed, tapi semakin dilarang, semakin dibuat. Tantangan keempat, orang Feris. Ini lebih jahat lagi, saudara. Dan tantangan kelima, orang Hewi dan Yebus. Yaitu orang-orang yang sadis dan penyembah berhal. Ini yang dihadapi oleh Musa. Untuk kemasuk tanah-kanah yang dijanjikan itu, Musa menghadapi tantangan ini. Tapi Tuhan mengatakan, jangan takut aku akan menyertai malekat di depan. Lalu dikatakan, muncullah kata-kata. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau. Dan memberikan ketantraman kepadamu. Tuhan berkata, aku sendiri yang akan membimbing engkau. Walaupun di tengah tantangan, ada Tuhan yang tetap membimbing kita. Amin. Berkatalah Musa kepadanya. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saudara, kita lihat Tuhan itu senantiasa membimbing kita. Tapi, kadang-kadang kitanya yang tidak suka dibimbing. Karena kita merasa mampu. Karena kita merasa dapat melakukan diri. Bani Asaf hampir pernah tergerincir. Tapi akhirnya dia berkata, sekalipun darah dagingku habis, tapi aku tetap menguji Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita di lembah. Yang kelam pun tetap Tuhan ada. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia Emmanuel. Di lembah gelap pun dia tetap ada. Kemenangan-kemenangan demi nama Tuhan itu terjadi. Saudara, kenapa perlunya kita berkata, aku jangan berjalan kalau Tuhan tidak menyertai. Karena kalau kita senantiasa berjalan bersama Tuhan, kita punya satu keyakinan bahwa kita bisa mencapai kemenangan. Oleh karena itu, Musa berkata, kalau Tuhan tidak menyertai, jangan suruh aku berjalan. Saudara, kenapa? Karena hidup di tengah-tengah dunia ini selalu tidak ada kepastian. Baik itu bidang ekonomi, politik, kesehatan. Kita tidak tahu. Dan kita harus tahu dalam hidup kita ini, masa depan kita ini tidak ada kepastian. Hari esok apa yang akan terjadi, kita tidak tahu. Oleh karena itu, kita butuh pimpinan Tuhan. Tuhan mengatakan firmannya, kesulitan hari ini untuk hari ini. Besok kesulitan lain, pikirkan yang lain. Jangan pikir yang panjang-panjang, saudara. Pikirkan bahwa hari ini Tuhan pimpin saya. Saudara, Tuhan itu adalah sutradara dalam kehidupan kita. Dia tahu hidup kita dari awal sampai akhir. Karena Tuhan itu adalah Alpha dan Omega. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia yang menyediakan apa yang kita butuhkan. Dia memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Saudara, sebetulnya kita tidak perlu terlalu stres. Saudara, karena planning Tuhan tidak pernah salah. Planning manusia bisa salah. Planning Tuhan tidak bisa salah. Dia memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Di dalam Yaakobus dikatakan, ada satu ayat yang mengatakan, hari ini atau besok kami mau berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun berdagang dan mendapat untung. Saudara, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap. Sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Karena dalam keadaan kepastian hidup ini, saudara, satu yang saya ingatkan, andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Banyak orang yang coba melakukan hidup ini dengan kekuatan sendiri. Dia bikin rencana sendiri. Saudara, tetapi berbicara Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, akan menang. Karena kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan itu sutradara hidup kita. Dia menciptakan kita. Langit dan bumi saja diciptakan kita. Kita diciptakan. Tuhan tahu awal sampai akhir hidup kita. Saudara, oleh karena itu, saya ingatkan, di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, jangan sampai kita bereaksi salah. Di tengah-tengah masalah, jangan sampai kita bereaksi salah. Banyak orang yang di tengah-tengah masalah, bereaksi salah. Bersumut-sumut, marah-marah, salahkan orang lain, salahkan diri sendiri, salahkan suami, salahkan istri, bahkan salahkan Tuhan. Ini yang terjadi ketika bangsa Israel di Padanggurung. Setelah banyak orang Kristen menghadapi masalah, reaksinya itu salah. Under your control. Tidak di dalam pengontrolan. Saudara, kita lihat bagaimana Paulus dan Silas. Waktu dia di penjara, dipaksung, ditaruh di tempat paling dalam, yang impossible dia bisa keluar dari penjara. Penjara dijaga. Mereka tidak akan tahu apa hari yang terjadi besok. Sebagai manusia, Paulus dan Silas bisa bereaksi yang salah. tetapi saudara apa yang dia lakukan, dia orang yang mengenal Allah. Dia berdoa, menyanyi, memuji Tuhan. Di saat mereka ada di dalam belenggung. Dan inilah reaksi yang benar. Sehingga Allah membuat satu reaksi di dalam hidup mereka. ada gempa yang dasyat, yang membuat pintu penjara terbuka. Oleh karena itu, jangan sampai kita mempunyai reaksi salah di tengah-tengah masalah kita. Jangan bersungut-sungut, jangan marah, tapi sungguh-sungguh hadapkan Tuhan. Berdoa, memuji Tuhan. Jangan percaya Tuhan hadir. Dan dia akan melakukan segala sesuatu di dalam hidup kita. Yang kedua, belajar berserah pada Tuhan. Jangan melakukan sesuatu yang tidak mungkin saudara bisa selesaikan. Berserahlah pada Tuhan. Surrender all to die. Jangan melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Saudara, begitu juga dalam hidup ini. Kadang-kadang kita menghadapi sesuatu yang sukar, yang sungguh-sungguh sukar. Kita ada di dalam melemba gelap sekalipun. Jangan melakukan apa. Just pray, doa. Karena Tuhan Yesus pernah berkata, jenis ini hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Kadang-kadang kita ada di, Tuhan izinkan, di sesuatu keadaan yang sungguh-sungguh sukar. Kita tidak tahu berbuat apa. Saudara diam. Dan Yesus berkata, jenis ini hanya bisa diusir dengan doa puasa. Jadi, kadang-kadang di tengah ketidakpastian, jangan coba apapun kalau saudara tidak bisa. Semakin kita coba sendiri, kita semakin stres. Semakin kita coba sendiri, kita semakin marah, semakin kecewa sama Tuhan. Semakin dicoba, semakin putus asa, semakin ketakutan, karena kita mau coba melakukan dengan cara kita sendiri. Ayo lakukan dengan cara Tuhan. Saat tertentu berserah sama Tuhan, dan izinkan, beri kesempatan Tuhan untuk Tuhan intervensi. Memberi kesempatan kepada Tuhan, supaya Tuhan ikut bekerja. Mengubah segala sesuatu menjadi kebaikan di dalam hidup kita. Sesuai dikatakan rumah 8, ayat 28. Yang ketiga, jangan bandingkan kondisimu dengan orang lain. Saudara, akan habis waktumu. Orang ini kok enak ya? Bisa gini. Orang ini kok enak gini. Kondisinya gini. Jangan bandingkan. Tiap orang punya planning sendiri. Tuhan punya panggil nama kita sesuai dengan namanya. Tertulis di telapak tangan Tuhan. Saudara, Tuhan punya planning masing-masing terhadap diri saudara. Ada orang yang Tuhan punya planning. Tiga bulan berdoa, sudah dijawab Tuhan. Ada yang satu minggu berdoa, sudah dijawab Tuhan. Ada yang lima tahun berdoa, Tuhan perlu jawab. Saudara, itu Tuhan punya planning. Tetapi satu hal, kalau kita berjalan sama Tuhan, maka kita percaya, Tuhan pasti memberikan kita kemenangan. Yang keempat, jangan anggap masalahmu itu besar. 1 Korintus 10.13, pencobaan yang kamu alam itu pencobaan biasa, saudara. Biasa. Katakan biasa, saudara. Jangan anggap masalahmu itu besar. Jadi pada waktu kamu masuk dalam satu situasi keadaan pencobaan, Tuhan mengatakan, aku akan memberi jalan keluar. Dan dia tahu, tidak tahu jalan keluarnya. Tuhan siapkan jalan keluar. Sehingga kamu dapat cakap penanggung. Jangan anggap persoalanmu terlalu besar. Yang kamu tidak tahu harus berbuat apa. Tapi anggaplah kamu punya Tuhan yang lebih besar daripada persoalanmu. Saudara, percobaan yang biasa dan tidak biasa. Ada orang mengatakan, percobaan saya ini biasa. Ada yang bilang tidak biasa. Saudara, penilaian itu tergantung dari sudut pandang kita. Kalau sudut pandang kita, Tuhan kita lebih besar, maka kita lihat pencobaan itu biasa. Tapi kalau kita lihat kita sudut pandang kita, persoalan itu fokus yang besar, saudara, maka kita akan mengalami sesuai dengan keadaan kita. Kita tidak pernah memberikan mata kita untuk melihat mata Tuhan. Kita tidak pernah memberikan hati kita untuk melihat hati Tuhan. Kita tidak pernah memberikan pikiran kita untuk melihat kebesaran Tuhan. Dan kita terus-terus melihat keadaan. Maka saudara akan terjebak dengan rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, rasa kebingungan. Sehingga itu semua rasa menguasai hidupmu. Saudara, sehingga kamu merasa bahwa persoalanmu itu besar. Kalau kita punya kesempatan, mata hati kita melihat Tuhan. Kita punya kesempatan telinga kita mendengar suaranya. Kita punya kesempatan melihat pikiran kita sesuai dengan pikiran Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberikan rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Saudara, maka yang terjadi kita adalah takap menanggung segala perkara sampai Tuhan memberikan jalan Tuhan. Saudara, iman itu bukan berarti saudara tidak punya rasa takut. Saudara, berani itu bukan berarti saudara tidak punya rasa takut. tapi kalau saudara punya iman dan keberanian, saudara tidak akan membiarkan rasa takut itu menguasai saudara. Jadi iman itu bukan saya punya iman tidak takut. Tidak, saudara. Saudara, berani itu bukan artinya tidak punya rasa takut. Tapi kalau kita punya iman dan keberanian, tidak membiarkan rasa takut itu menguasai hidup. Dan kita akan berani melangkah di tengah-tengah rasa takut. Karena kita percaya di tengah-tengah rasa takut kita berjalan bersama Tuhan. Saudara, Abraham itu tidak punya kekuatan. Umurnya 100 tahun, badannya sudah lemah, tubuhnya sudah tidak kekuatan, istrinya Sarah sudah mati. Tapi terhadap janji Allah, dia punya satu pandangan yang berbeda. Dia punya hati untuk melihat hati Tuhan. Dia punya mata fokus kepada janji Tuhan. Sehingga akhirnya Tuhan sanggup memberikan anak kepada dia. Saudara, hari ini kita perhatikan. Jangan berikan kesempatan saudara melihat persoalan. Saudara, tapi ayo beri kesempatan kepada Tuhan bekerja sesuai rencananya dalam hidup kita. Ingat saudara, ke depan hidup ini tidak mudah. Hidup di depan ini tidak mudah. verman Tuhan di dalam Timotius, kita mengalami masa-masa sulit dan sukar. Tuhan akan menggoncangkan bukan ada bumi, tapi langit sampai kapan. Sampai yang tidak bisa digoncangkan tinggal. Saudara, bukan saja artinya ada gempa bumi digoncangkan, ada gunung meletosi digoncangan. Saudara, bukan itu saja. Tetapi kehidupan kita bisa digoncangkan sampai tinggal yang tidak tergoncangkan. Tapi ingat, kita ini ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita berjalan bersama Tuhan sekalipun di lembah baga. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, maka kita bisa mengalami pemenangan. Saudara, kita harus punya selain itu, kita harus punya pengharapan. Pengharapan itu satu peranan penting dalam hidup kita. Untuk kita bisa bangkit kembali, untuk kita bisa berhasil, untuk bisa menemukan jalan kuat. Kalau pengharapan itu kita tidak punya, saudara, kita mudah drop. Kita tahu kita harus punya pengharapan. Karena apa? Di dalam pengharapan itu, kita tidak akan dipermalukan. Saudara, kalau kita tidak punya pengharapan, tidak punya kepastian, saudara. Lama-lama hidup kita drop. Pengharapan itu tidak sama dengan seperti optimis. Optimis itu dasarnya ada data. Oh, saya optimis ini berhasil karena ada data, ada kenyataan. Tapi pengharapan itu tidak ada, saudara, data. Pengharapan itu dasarnya Tuhan, Yesus, Kristus, yang dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah dan bagi dia tidak ada yang mustahil. Itu pengharapan kita. Bukan pada data dan fakta, tetapi pada Tuhan Yesus. Saudara, di tengah rasa takut, saudara, kita belajar percaya. Punya pengharapan, kita juga punya percaya. 365 kali, jangan takut. Artinya, dosisnya satu hari, satu kali. Jangan takut. Daud berkata, di saat aku takut, di situ aku percaya kepadamu. Ternyata Daud ini bisa takut, tapi di tengah rasa takut, aku percaya. Dia tidak mau membiarkan dirinya dari rasa takutnya, tapi satu hal dia mau percaya kepada Tuhan, walaupun dia takut, tapi aku tidak takut. Dia membiarkan rasa takut. Contohnya bangsa Israel berjalan di Laut Kolsom yang terbelah. Tiupan angin maik ke atas, dia jadi dinding. di tengah-tengah jalan, dia bisa kosong berjalan. Ada suara deru air bisa terdengar. Ada percikan air dirasakan. Mestinya ada rasa takut. Tapi di balik itu, saudara, dia tahu nanti kalau sampai airnya kembali, kami bisa terkubur. Tapi Musa sebagai pemimpin, mengajak mereka punya iman kepada Tuhan. Dan percaya melihat Tuhan, melangkah bersama Tuhan. Kalau Tuhan berjalan bersama ke kita, kita tidak perlu takut. Maka kita melihat Tuhan melewatkan semua. Belajar percaya. Jangan mempunyai rasa takut yang mempermainkan hidupmu. Saya tidak pernah melihat orang berhasil dengan punya rasa takut. Tidak ada orang yang berhasil dengan punya rasa takut. Saudara, kita lihat orang yang punya rasa takut tidak akan berhasil dalam hidupmu. Ayo mulai hari ini. Kita percaya. Siang hari ini kalau kita mau menemukan jalan Tuhan, lakukan seperti apa yang kita dengar. Bahwa kalau Tuhan tidak berjalan bersama kami, jangan Tuhan menyuruh kami pergi. Jangan berjalan jika Tuhan tidak punya anak. Saudara, apapun yang terjadi dalam hidupmu, ayo kita berani berjalan karena ada Tuhan yang menyertai. Maka saya percaya apapun keadaan kita, setulit apapun kita, kalau Tuhan menyertai, Tuhan mengirimkan malaikat, dan Tuhan berkata, aku sendiri yang akan membimbingkan. Amin. Mari kita berdoa, biarlah Tuhan firmanmu pada pagi hari ini menguatkan kami, Tuhan, bagaimana supaya kami berani berjalan menghadapi segala sesuatu kalau bersama Tuhan. Saudara, kita tidak akan bisa berjalan jika Tuhan tidak menyertai kami. Karena kita tahu bahwa kalau Tuhan bersama kami, hidup kami tidak kosong. Kami punya pengharapan, kami punya iman, hidup kami tidak kosong. Kita tidak merasa masalah kita itu besar. karena kita tahu Tuhan kita besar. Punya planning besar dalam hidup kita. Oleh karena itu, apabila di tengah-tengah saudara hari ini ada kesulitan di dalam ekonomi saudara, ada kesulitan di tengah-tengah keluarga saudara, yang saudara tidak mampu menyelesaikan, saudara, kadang-kadang saudara berdiam diri, saudara perlu memuji Tuhan, saudara perlu berdoa sungguh-sungguh, berkuasa, berdoa, memuji Tuhan. Maka saya percaya, tangan Tuhan akan ikut campur. Dia akan lakukan ada satu gempa yang membuka segala jalan-jalan pintu keluar yang sulit dalam hidup. Sehingga engkau bebas merdeka, mencapai kemenangan yang Tuhan janjikan. Amin. Terima kasih.